Bahwa saya mengatakan bahwa yang tersalik itu adalah manusia berusia 40 tahun Sementara Yesus itu 33 tahun Artinya disini membuktikan bahwa Bible itu tidak perlu diterjemahkan Karena sudah terjemah Karena sebab Bible itu menurut saya bukanlah kitab suci Salah kau asal Kau raja kau orang yang mulai balik gak jelas itu Saya mau menuntut sesuatu dari Zuma Katanya saya pengecut Tolong tunjukkan wajahmu tanpa masker Saya ingin lihat kau berani apa enggak Silahkan Saya gak mau kenapa rumahnya Berarti kau pengecut penakut Bansi Enggak dong Bansi Masa takut sama pemakan babi Enggak dong Buka lah buka raja mu Saya mau lihat Ya enggak gak mau Bukan Sekarang saya tantang sama kamu Bisa gak kau perlihatkan kelaminmu disini Bisa Tapi wajahmu dulu tunjukkan Coba enggak tertulis itu Jangan menyelah dulu Saya tanya dimana Kau cerama kau kayak tau Kau kan sudah tahu ayahnya Tuhan yang diterima Jibril Yang ditaruh ke dalam hati Nabi Muhammad Di luar itu bukan Al-Quran Cuma sekarang aku tanya kau Ini apakah Al-Quran yang punya kemenang itu Apa Al-Quran atau enggak Jelaskan Bukan Itu terjemahan itu tuyul Itu definisi Quran yang kata dia Kan tuyul Yang kayak begini nantang sok jagoan Menuduh bahwa Apa namanya Allah itu bersalawat kepada Nabi gitu ya Dan Berdoa kepada Nabi Artinya Tuhan macam apa ini Salawatnya itu dijelaskan aja Salawatnya Maksudnya bukan bersalawat kepada siapa Salawatnya itu maksudnya gimana Dalam pengertian saudara-saudara muslim di Indonesia Salawat itu maksudnya gimana Nah adakah ayatnya yang mengatakan Bahwa derajat manusia lebih tinggi Daripada malaikat dalam Islam Gini Pak Jadi gini Jangan heran kalau kemudian Allah memerintahkan kepada malaikat Untuk berdoa Bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW misalnya Karena Kedudukan Nabi Ya kalau yang itu saya kira tadi kan penjelasannya sudah cukup jelas Nabi Nah di mana akar katanya itu sebenarnya Ada di dalam perjanjian lama Di dalam kitab Musa Tuhan Dan Iblis Itu lebih hebat Iblis Di dalam perspektif kekemanan Kristen daripada Tuhan Jadi Iblis tidak setiap hari dia datang mencobai manusia Karena apa? Karena manusia itu sendiri sudah gagal sejak Adam Dan dosa itu sudah diwariskan Menyampaikan Atau memberi rahmat Atau memohon rahmat Ala atas Nabi Nabi Ya ayuhalladina Wahai orang-orang yang amanu beriman Sallu Nah itu Jadi Sallu itu berbeda dengan kata Yusalluna Nah ini yang perlu dipahami Firman telah menjadi manusia Saya juga manusia Kalau Firman telah menjadi Yesus Tidak Bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala israfil anbiya Iwal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'duh Puji syukur kehadirat Allah SWT Karena kita masih diberikan waktu dan kesempatan Berjumpa kembali melalui channel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga kita semua diberi kekuatan serta keteguhan hati oleh Allah SWT Untuk terus meningkatkan keimanan serta ketakuan kita terhadap Allah SWT tentunya Baiklah saudara aku semuanya Pada kesempatan kali ini Saya akan menampilkan sebuah diskusi yang cukup menarik ya Yang terjadi di zoomnya ZCC Yaitu antara Rudy Yohanes Dengan Ustadz Zuma Dan juga saudara Aristo ya Yang mana topik yang dipermasalahkan oleh si Rudy Yohanes ini adalah Tentang kebenaran Al-Quran ya Dan kemudian malahan dia menuntut Supaya Ustadz Zuma memperlihatkan wajah Ketika melakukan dialog Dan ini tentu saja hanyalah sebuah pengalihan Karena dia memang tidak akan mampu untuk Memprotes atau mengkritisi Tentang isi Al-Quran itu sendiri Nah kemudian juga Saudara Aristo dengan begitu bagus Menjawab Pertanyaan dari Rudy Yohanes ini Dan kemudian disambung kembali oleh Ada saudara Bilun ya Yang mempertanyakan perihal salawat Allah bersalawat kepada Nabi Muhammad Begitu juga malaikat Dan tentunya kita sebagai Umat dari Nabi Muhammad bersalawat kepada beliau Nah pertanyaan ini tentu saja membuktikan bahawa Saudara Bilun ini memang tidak paham Apa itu pengertian dari salawat kepada Nabi Muhammad bersalallahu alaihi wassalam Nah kemudian dengan begitu tegasnya Ustadz Zuma menjelaskan Pengertian atau maksud dari salawat kepada Nabi Muhammad tersebut Nah bagaimana video selengkapnya Nanti kita akan simak bersama Namun sebelumnya saya mengucapkan terima kasih Yang sudah mendukung channel ini Dengan subscribe, like serta share-nya Dan begitu juga kita dukung ya Channel Ustadz Sugi Salam Akal Sehat Dan channel-channel Islam lainnya Dan juga yang tergabung dengan ZCC ya Kita dukung semua untuk terus bersama Mementing umat dari upaya pemertatan Serta penangkalan akidah umat Islam Nah tanpa panjang muka lima Langsung saja kita simak videonya Selamat menyaksikan Jika saya mengatakan bahwa Yang terasa Bukan itu adalah Silahkan kita bicara Saya tidak bisa buka bang Karena saya pakai cafe Admin kan ada Admin tolong bukakan Minta apa yang dibukakan Kita bicara dari dasar Silahkan Oke jadi gini Ini bukti bahwa Seorang Rudi Yohanes Yang sangat milita Bahkan sangat dibanggakan oleh Banyak begitu Para saudara-saudara kita Kristiani Tapi lagi-lagi disini Membuktikan bahwa Seorang Rudi Yohanes Tidak mengetahui Kitab suci nya sendiri Tunggu dulu Aristo Tolong bukakan Biar apa yang kau ucapkan Saya sudah bilang tadi Saya sudah bilang tadi Mana bisa Itu menargumen Kerasan dulu bang Boleh Boleh Bukakan Minyat Minyadas Disebutkan ayatnya berapa Silahkan Oke oke Jadi gini Saya sudah sampaikan tadi bang Ada ayatnya Bisa saya buktikan Hanya saya tidak bisa sebutkan disini Karena saya harus Saya dulu ayat itu Sekali lagi Pegang bahasa saya Bahwa Saya mengatakan Bahwa yang tersalib Itu adalah manusia Berusia 40 tahun Sementara Yesus itu 33 tahun Artinya disini Membuktikan bahwa Yang disalib itu Bukan Yesus Itu yang pertama Nah kemudian gini Gini-gini bang Katulah ku saya bicara Saya ingin Saya ingin Menerus Menerus Menerhana Sama dari banyak-banyak Malu kita Jadi orang Menatakan konsumsi Izin dulu bang Izin dulu bang Raudi Yohanes Kalau bang Raudi Yohanes Keberatan dengan Pernyataan saya Ya keberatan Silahkan Boleh Kita diskusikan Kita diskusikan lain waktu Tentang tema yang Tema ini Abang kejar saya Untuk saya Terima kasih Oke Saya ingin Menyelah dulu Apa meneruskan Pernyataan dari Zulkifleh Mawas Agar kemudian Ini tercerahkan kepada Saudara-saudara kita yang muslim Pertama begini Al-Quran itu Tidak bisa dibandingkan Dengan Bible Kenapa? Bible itu bukan firman Tuhan Sedangkan Al-Quran itu adalah firman Tuhan Ya Jadi begini Saya pernah katakan begini Kehebatan Al-Quran Al-Quran itu Dibakar Dibanyakan Di Sungai Di dalam laut Dibuang semua Al-Quran Yang ada di Bumi ini Tanpa Tersisa satupun Al-Quran Itu tidak ada masalah Kenapa? Haristo Haristo Boleh kasih tahu kami Apa di Bumi Ijinkan saya berbicara Selesekan ini Mas gogini Kasih tahu kami Apa di Bumi Asil Al-Quran Dan kami Pendengar itu Tidak Klir Klir Lalu Bang Haristo Habis ini Bang Rudi Sama Bang Jumah Kasih waktu saya Bicara Mengapa begitu? Dibakar Semua Al-Quran Yang ada Di bumi ini Dihanyutkan Dibuang Di dalam laut Itu tidak ada masalah Kenapa? Kumpul Satu orang Penghapal Al-Quran Kumpul Apa? Panggil satu orang Penghapal Al-Quran Atau Sepuluh orang Penghapal Al-Quran Dia suruh tulis lagi Al-Quran itu Seketika itu jadi Itulah hebatnya Al-Quran Sedangkan Bible Kita buang Kita hanyutkan Kita bakar Tanpa tersisa Satupun Bible Yang katanya Kitab suci Bisa tidak dijamin Untuk menyusun Bible Itu menjadi sebuah Kitab suci Dari Matius Nogba Siniwani Seperti Tidak Nah disini Membuktikan apa? Al-Quran Datang melalui Apa namanya? Melalui Penghapalan Sementara Bible Terikat pada Naskah-naskah tertua Nah Al-Quran Tidak penting Naskah tertua Kadang sering berdebat Apa dipermasalahkan Oleh saudara kita Kristian Mana Kodeks tertuanya Al-Quran Oh Al-Quran Tidak butuh kodeks Al-Quran Tidak butuh Naskah tertua Buang semua Al-Quran itu Bakar semua Al-Quran itu Tidak ada masalah Satu orang Pandil penghapal Al-Quran Satu hari Seketika Jadi lagi Al-Quran Jadi Kalau mau kita uji Yang namanya Kitab suci Maka Al-Quran itu Tidak bisa tergoyahkan Tidak bisa terbantahkan Bahwa secara Logika Secara ilmiah Secara fakta Bahwa Al-Quran itu Tidak akan tergoyahkan Murni Sebagai firman Allah Itu sudah Titik dan tidak pakai koma Dan siapapun mereka Dan siapapun mereka Jangankan Rudi Yohanes Atau saudara-saudara kita Kristiani Ingin coba Mengotak mutik Al-Quran Itu tidak akan bisa Karena Al-Quran itu Murni Firman Allah Sementara Bible Ya Bible Bible itu Seringkali Saudara-saudara kita Kristian Katakan Jangan kalian terjemahkan Bible itu Bible itu tidak perlu Diterjemahkan Karena sudah terjemah Karena sebab Bible itu menurut saya Bukanlah kitab suci Melainkan Apa namanya Terjemahan Dari kitab suci Begitu Karena terjemahan ini Bisa saja salah Ya Jadi Bible itu Adalah Terjemahan Dari kitab suci Bukan kitab suci Kenapa begitu Iya Karena Kita bisa lihat Bagaimana kemudian Saudara-saudara kita Kristian Masih saja berdebat Tentang Original teks Daripada Bible Ada yang mengatakan Bahwa Original teksnya adalah Yunani Koine Ada yang mengatakan Bahwa Original teksnya itu Adalah Septu Ginta Dan mereka berdebat Masih berdebat Tentang hal itu Dan belum menemukan Apa Kata akhir Dan final Mana yang Nah Al-Quran Itu final Datang Turun Sebagai Kitab suci Berbahasa Arab Turun di Arab Eksis sampai Dengan sekarang Berbahasa Arab Gitu Jadi lagi-lagi Saya kira Janganlah Coba-coba Kemudian dibandingkan Al-Quran ini Dengan Apa Dengan kitab Mana pun Apalagi dengan Bible Nggak imbang Karena Kitab suci Dibandingkan Dengan terjemahan Dari kitab suci Sehingga Kalau kita melihat Banyak kemudian Apa yang ditulis Di dalam Original teks Berbeda Dengan yang Diterjemahkan Salah Kau 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 Al-Quran Yang mulai Balik Nggak jelas Siapa ini Sabar Pak Ormati disini ya Santai Saya punya data Pak Markus Luruskan saya ya Luruskan kalau saya salah Luruskan Kalau begitu Markus 16 19 Mohon maaf Kalau salah ya Di Original teks Baik Ibrani Atau Yunani Ya Ini yang kemudian Diimani oleh Saudara kita Kristiani Bahwa Yesus Terangkat ke Sorga Di Ibraninya Dituliskan Adalah Hasmayim Yesus Terangkat ke Langit Di Yunaninya Original teksnya Itu ditulis Ton Auranon Kelangit Kemudian Hadir dalam Dalam Terjemahan Bahasa Indonesia Yesus Terangkat Ke Sorga Kemudian Omat Saudara-saudara kita Kristiani Khusususnya Para Apologi Berargumen Bahwa Langit Dan Sorga Itu Sama Apapun Bentuknya Kenapa Kemudian Tidak Mengikuti Original teks Yang sebesar Situ Langit Ya kan Artinya Ini Sebuah Apa namanya Sebuah Bukti Yang saya Sampaikan Bahwa Bible Adalah Terjemahan Dari Kitab Suci Bukan Kitab Suci Bagaimana Kemudian Dari Bahasa Yunani Diterjemahkan Kedalam Bahasa Indonesia Orijinalnya Berbahasa Yunani Ini Juga Masalah Yunani Kapan Yesus Berbahasa Yunani Dan Kemudian Selalu Dipertahankan Dan Dipaksakan Begitu Oh Tidak Yunani Itu Bahasa Yunani Itu Bahasa Internasional Jadi Menurut Hemat Saya Sederhananya Adalah Saudara-saudara Kita Mereka Kemudian Terjepat Pada Pemikiran Mereka Sendiri Sehingga Sadar Atau Tidak Mereka Sedang Menuhankan Akal Mereka Sendiri Lihat Bukti Bahwa Kemudian Seorang Level Pastur Sekolah Sekolah Teologi Lulusan Sangat Luar Biasa Ketika Ditanya Siapa Yang Mencabut Yesus Dia Katakan Setan Dari Mana Data Itu Tidak Ada Dari Mana Itu Dari Fikiran Dia Sendiri Tapi Ini Adalah Bukti Kebenaran Allah Subhanahu Wata'ala Membisikkan Setan Apa Menyesatkan Maksudnya Memper Buktikan Memperlihatkan Bahwa Bagaimana Kemudian Kesesatan Itu Yang Dijawab Oleh Yusuf Manubulu Bahwa Setan Yang Mencabut Nawa Yesus Ini kan Problem Penghinaan Baik Ke Islam Dan Ke Kristen Masa Iya Yesus Yang Dituhankan Oleh Umat Kristen Kemudian Disampaikan Oleh Yusuf Manubulu Bahwa Yang Mencabut Nyawa Tuhan Umat Kristen Adalah Setan Jadi Benar Katakan Dazul Kifrin Tadi Ini Adalah Setan Dalam Wujud Manusia Yang Kemudian Menjawab Kebenaran Itu Bahwa Yang Mencabut Nyawa Yesus Adalah Setan Datanya Tidak ada Jadi Saya Kira Ini Bukti Kebohongan Itu Silahkan Oke Aku Bisa Halo Admin Oke Bisa Admin Cukup Ya Bang Arista Cukup Cukup Sekian Terima Kasih Mungkin Saya Kandasul Masih ada Disini Ada 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 Oke Bang Rudi Aneh Kandasul Pilih Terima Kasih Saya Ijin Dulu Iya Nanti Kita Schedule Lagi Bang Arista Sama Bang Baik Makasih Jadi Topik Kita Malam Ini Kita Sambung Bang Rudi Dengan Bang Jumah Bahwa Kita Tadi Menonton Atau Mendengarkan Manubulu Mengatakan Setan Yang Mencabut Nyawa Manusia Itu Biar Tidak Melebar Silahkan Bang Rudy Dulu Baru Ke Bang Jumah Silahkan Yang lain Mohon Di Sairan Terima Kasih Sebenarnya Sebelum Saya Memulai Saya Menuntut Sesuatu Dari Jumah Katanya Saya Pengecut Tolong Tunjukkan Wajahmu Tanpa Masker Saya Ingin Lihat Kau Berani Atau Enggak Silahkan Saya Enggak Mau Kenapa Rumahnya Berarti Kau Pengecut Penakut Bansi Enggak Masa Takut Sama Pemakan Babi Enggak Bukalah Buka Wajahmu Saya Mau Lihat Enggak 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 Wajah saya Itu Wajah saya Itu Bukan Berarti Kau Lihat Wajah saya Saya Berani Jangan Kau Sebut Aku Penakut Orang Menaksikan Ini Banyak Kau Enggak Kau Penakut Buka Kalau Berani Takut Sama Siapa Saya Enggak Tahu Sama Siapa Kau Penakut Nah Takut Sama Orang Banyak Bisa Jawab Silahkan Takut Sama Aku Buka Buka Wajah Kau Enggak Saya Seperti Kamu Berlihatkan Wajah Supaya Jemaahmu Itu Kasian Tampang Berarti Dia Penakut Sudah Ya Siti Kenapa Kamu Dengan Saya Mau Ribut Apa Sampai Ada Takut Berani Kau Takut Kau Yang Bilang Sama Kalau Saya Terlihat Wajah Kenapa Rupanya Ya Berlurut Kau Tahu Wajah Saya Kaya Bagah Ingat Tadi Siang Kau Berani Dilihat Wajah Sekarang Saya Tantang Kamu Bisa Kau Perlihatkan Kelamin Di Baru Setelah Kau Tunjukkan Kelamin Baru Saya Tunjuk Wajah Oke Berani Kan Selesai Berani Begini Terserah Kau Bilang Saya Penakut Terserah Karena Saya Tidak Memperlihatkan Wajah Terserah Badan Besar Tapi Gondek Badan Besar Tapi Gondek Oke Kembali Tobi Begini Kau Kau Berani Atau Tidak Kita Ketemu Kau Kau Ketemu Kau Ketemu Kau Kau Ditantang Si Bombom Ketemu Di Papua Kau Kau Berani Kenapa Kepapua Bombom Bombom Di Sini Oke Kau Mau Ada Disini Bimakasah Kenapa Tunggu Saya Kau Diberani Bombom Di Papua Bukan Jadi Kamu RUT RUT Tidak Ada Sikipun Bisa Ancaman Kalian Lihat Kalian Berbicara Kalau Dia Mati Kita Siapkan Oksigen Rumah Sakit Siapa Tau Mati Di Tempat Itu Ancaman 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 Video Sekarang Kita Kembali Ketopi Kita Lewat Lepas Kali Kau RUT Kau Ditakuti Berani Buku Tampak Kau Berani Tampak Tampak Ancaman Badan Yang Sikipun walaikum warahmatullahi walaikum warahmatullahi walaikum warahmatullahi wabarakatuh Bukan nanti di Jakarta kita fasilitasi kok Kembali ke topik aja ya Jadi topiknya adalah Manubulo mengatakan Setan yang mencabut Nyawa manusia termasuk Nyawa Yesus Saya tanggapi dulu Karena saya tadi masuk mendengar Bahwa Aristotel mengatakan Bible itu bukanlah firman Tuhan Itu dulu dasar kita bicara Boleh silahkan Kalau dia mengatakan Alkitab, Bible itu bukan firman Tuhan Bisa gak saya melakukan hal yang sama Aristotel tidak mengerti Apa definisi Al-Quran Al-Quran itu adalah Firman dari Allah SWT Yang diterima oleh Malaikat Jibril Ingat Bukan Muhammad menerima Malaikat Jibril Yang disampaikan Sampai yang berbicara Saya Ruti Yang lain diam dulu Ini kesempatannya Pak Rudi bang Ya saya dihormati Dihormati dulu Ini siapa sih Rudy Kamu diam dulu mas Tolong saya dulu Ditutup micnya Ini ada Rudy Dengan Majumah Yang lainnya Saya akan Kalau semuanya bicara Saya kacau Ya saya harapkan pengertiannya Tolong ditutup dulu Biarkan mereka berdua yang berbicara Ya monggo mas Rudy Ya Al-Quran itu adalah Firman Allah yang diterima Jibril Ingat Jibril yang menerima Bukan Nabi Muhammad Yang disampaikan oleh Jibril Dan ditaruh di dalam hati Nabi Muhammad Di luar itu Sekalipun berbahasa Arab Bentuk tulisan Itu bukan Al-Quran Biar kalian tahu jepanisinya Di mana itu terdapat Baca saja Al-Quran itu Kitab suci kalian itu Di luar itu Al-Quran Di mana Di mana tertulis itu Jangan menyalah dulu Saya tanya Di mana Kau cerama Kau kan tahu Di mana tertulis Di mana tertulis Ya sabar Aku bukakan ayatnya Aku bukakan Tunggu ada teman Botol Botol Aduh Orang ini Sabar Sabar Kalau botol Aduh Kurang Coba yang lain sabar bang Tenang aja Ini orang yang tidak tahu Apa-apa Kau tidak ada ilmunya Alah Kau yang tidak ada Kau yang penakut Tidak berani nampak wajah Sampai aja Sampai aja Enggak usah Enggak usah Enggak aja Mbak Lia baru cari ayat Orang diem Kau bersuara terus Berarti mulutmu lebih pintar Daripada otakmu Itu Bencang Baru mau konek Mulutmu dari tadi Nyerocus Otakmu baru Nyerocus dia Bilang Menutupi bunda anaknya Aku bilang dia Gondek Otaknya baru mau cari Dikudut Mulutnya dari tadi Nyoyo Gondek 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 Sebentar Gondek Ah Kau ribu kali kok Gondek Bentar ya Sebentar Aku udah lupa-lupa Ingat ini Karena Apa ini Sabar-sabar Jadi yang dikatakan mulutmu tadi Tidak konek dengan otakmu ya Tidak konek dengan otakmu yang tadi ya Gondek Gondek Tunggu lah geng Tidak konek dengan otak Dengan mulutmu tadi Ngomong Gondek 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 Berarti mulut dan otak Tidak konek Cuma kan begini Kalau berdiskusi Aduh Kali Jadi mulutmu tadi Tidak konek Tidak konek Udah di otakmu gak ada Gondek Seluruh Berarti mulutmu tadi Gondek Surat 2 Ayat 97 Bukakan kalian Iya 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 Coba Gondek Gondek Coba kamu baca Gondek Gondek Baca aja Gondek Gondek Oke Coba Coba Katakanlah Barang siapa yang menjadi musuh Jibril Maka Jibril itu telah menurunkannya Buka kurung tutup kurung Al-Quran Ke dalam hatimu dengan seizin Allah Jadi jelas ya Al-Quran itu adalah Firman Tuhan yang diterima Jibril Yang ditaruh ke dalam hati Nabi Muhammad Di luar itu bukan Al-Quran Dan kalian karang-karang Nah ini Gondek Gondek Biar kau tahu Sekarang aku lanjutkan Al-Baqarah Ayat berapa Coba kau baca Katanya Al-Quran Tenang Aku menjelaskan dulu Iya Saya mau baca dulu Al-Qurannya Baca dulu Kau bilang bahasa Arab Bila bahasa Arab Kau yang baca Al-Qurannya yang kau baca Bukan terjemahannya Al-Quran tidak bisa kau baca Al-Quran di dalam hati Nabi Muhammad Kamu coba baca Al-Quran Di dalam hati Nabi Muhammad Yang di luar hati Nabi Muhammad Baca Al-Qurannya Saya minta Al-Qurannya aku baca Gondek Kita berdiskusi Al-Qurannya aku baca Itu ayat berapa Kita berdiskusi Bukan adu mulut Saya sudah bilang tadi surat 2 Saya minta kau baca Al-Quran Eh Tuyul Saya minta kau baca Al-Quran Bukan tujah Tidak bisa dibaca Karena di dalam hati Nabi Muhammad Itu buktinya ada bacaannya Ada bacaannya Quran itu Makanya kau bilang ini bukan Saya minta kau baca Bacaan ya Al-Quran Bukan tujah Bukan tujah Bukan tujah Yang di luar hati Itu yang ada di dalam hati Nabi Muhammad Bukan kau yang mengatur Sekarang Sekarang kau baca Ayatnya Gondek Orang ini Bukan diskusi Makanya dia sengaja memancing aku Kek CCC Biar ributnya seperti ini Tidak ada ketentuan Saya suruh kamu baca kitabku Baca kitabku Tadi dia waktu diam Aku diam Buka wajah kau Baca kita Baca kita Baca Coba Coba Baca kitabku Tunjukkan dulu wajah kau Biar aku tahu Baca kitabku dulu Baca kitabku dulu Baca kitabku dulu Baca kitabku dulu Baca dia Apakah dia luar kepala Atau kamu membaca Baca kitabku dulu Al-Quran yang ada di dalam hati Itu ada bahasa Itu ada bahasa harapnya lho suma Iya itulah aku baca Coba aku baca Aku tanya kau suma Aku tanya suruh kamu baca Baca Bacaanmu dulu Bacaanmu dulu Siapa yang bilang haram tuyul Kamu itu sukanya cuma silat lidah Kamu itu sulat lidah Silat lidah itu jauh Coba aku baca dulu kitabku Kamu baca kitabku kan Gondek 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 Kau diam dulu Gondek Kau kayak anak-anak kecil kau Kau diam dulu Ini kau mau wakil agama aku Tapi begini tampaknya Kamu coba kau suruh Saya baca kitabku Saya baca Kau undang aku ke sini Kau undang aku ke sini Saya kalau membicarakan Tentang kitabku Kau gondek Kau gak kau berdiskusi Saya kalau aku perintahkan Kau baca kitabku Saya baca Sekarang coba Buka Coba kau baca kitabku bisa gak Buka wajah kitabku Kau gak bisa baca kan Nah bagaimana kau bisa memahami agamaku Sementara buku panduanku kau tidak bisa baca Bagaimana kau berbicara tentang Islam Sementara kita punya umat saya Kau tidak bisa baca Coba kau lihat Hari Senin Kau mau berbicara tentang yang Tuhan Kau tanya ayatnya Kamu baru cari Nah itu artinya bahwa Otakmu itu tidak gondek dengan mulutku Kau tidak berani Kau tidak berani Kau tidak berani pula 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 dikejar-mengejar siapa mau dikejar apa dasarnya kamu mau kejar saya ini mau diskusi atau gimana kamu diminta ayatnya dalam kitabmu disuruh baca kamu malah menarik kayak orang gila surat 2 ayat 97 surat 2 ayat 97 Anda maksudnya apa di sana ya bahwa definisi Al-Quran itu adalah di mana kita definisi itu disitu mana definisinya disitu yang ditaruh di dalam hati-hati yang ditaruh di dalam hati-hati yang ditaruh di dalam hati-hati itu bukan definisi itu itu bukan definisi dan besar mental definisi Al-Quran adalah para setiap menjadi musuh Jibril oke oke kita berdiskusi yang baik ya jangan seperti anak-anak ya oke saya mute semuanya ya tolong untuk semua partisipan di mute dulu midnya terus keduanya lagi untuk narasumber diskusilah yang baik tidak usah mengatakan godek-godek ataupun menunjukkan kelamin ayo tunjukkan keilmuan kalian dengan tidak mengucet satu dengan yang lainnya menjunjukkan personal ya terutama dengan mengatakan godek-godek itu kan termasuk mengucet personal atau mengata-ngatai lah itu nggak baik ayo diskusi yang baik kita buka tadi Al-Baqarah atau siapa Al-Baqarah 97 Al-Baqarah sekian sekian itu ya silahkan kita bahas kalau bisa ketika aku bicara kalian harus adil loh kayak di SD oke ya kalau disini tidak ada disini pernemuan kau coba karena tidak terjadwal disini tadi tidak terjadwal tak apa-apa tadikan perjanjian Cita berdiri coba kau terangkan definisi Al-Quran Mute ya Mute 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 saya mau dengar apa definisi Al-Quran itu Oke si Rudi hanya bisa berkata kode-kode saja diatur waktunya kita bahas tentang Al-Quran temanya adalah Al-Quran silahkan atur waktu temanya Al-Quran temanya Al-Quran sebentar dulu karena secara pribadi meminta saya karena sebentar saya bicara dulu Ruth dengarkan karena hal-hal sesuatu dari pekerjaannya sehingga mazuma tidak bisa membuka open camp apa pula rasa pekerjaan aku juga pekerjaan itu kita harus menghormati saya menghormati mazuma kalau dia menghormati jangan bilang orang takut dong dia mengatakan aku takut dia yang penakut udah-udah itulah karena salah itu ya jadi saya tidak bisa mengatakan mazuma harus membuka camp dan saya menghormati mazuma karena kamu kerja di mana rupanya Ruth halo Aristo oke kita bahas definisi Al-Quran ya oke begini kawan-kawan jadwalkan aku dengan si sumah hari Senin gak ada cerita jadwal sekarang kau gak usah banyak cerita jadwal-jadwal kau siapa oke 40 menit aja ya ntar pulah babi coba saya sedangkan kepada saya sekarang definisi Al-Quran dia sudah bilang aku babi hmm ajaran apa cu tak kau silat lidah aja kerjaan aja kau balang babi kondek badan kau besar kepala kau kecil coba definisi Al-Quran coba definisi Al-Quran definisi Al-Quran coba definisi Al-Quran memandukan kau kau jangan jual kuyuk dia lain diam oke sudah datang UB C aku izin sudah dibilang babi itulah ajaran agama kembali ketemu kalau kamu kalahkan babi memang salah itu suara saya terdengar udah pergi dia tidak suka dibilang pemakan babila tapi yang lainnya harus disentuh juga harus menghormati jangan asal bicara gitu loh mengacaukan suasana silahkan jadi begini ya teman-teman semua khususnya Rudy Yohanes dan apa namanya saudara-saudara Kristiani saya mengenal siapa Bang Zuma Kanda Zulkifle Mabas saya kenal dan saya pernah bertemu siapa beliau jadi saya kenal jadi begini ya jangan apa namanya ya mentang-mentang orang itu tidak open camp lalu dikatakan takut nah gini ya apa yang perlu ditakutkan panasnya tutup kayaknya merokok ditutup ya jadi bukan takut pertama gini ya seorang Zulkifle Mabas itu ini saya sampaikan ya bukan karena ada kanda Zulkifle disini terus sayangin beliau itu bekerja di salah satu intansi negara ya itu yang pertama yang kedua beliau itu punya banyak customer juga orang-orang non-muslim non-muslim dan saya kira gini tanpa beliau buka open camp juga kan kita sudah tahu juga wajah beliau itu seperti apa gitu jadi kemudian yang punya aturan itu bukan ketika datang yang admin disini siapa kalau memang tidak ada keharusan open camp gak perlu saya kira gini Roryo Anes memang apa namanya biasa lah ya itu apa sih ya ya memang biasa begitu Mas Aristo dia datang kesini untuk apa supaya disini kita panas semua maka tadi kan saya menghandle untuk miut saya miut semua agar kondusif dia ingin membuat rusuh disini dengan mengolah-olah Mas Zuma kode-kode dan sebagainya tadi diskusi sudah mulai terbentuk tetapi ya kabur lagi dia ya disini cuma merusuh saja padahal jadwannya tadi itu dengan si apa sih si Kelvin ya berhubung tadi si siapa Rudy tadi datang kesini dengan alasan saudaranya atau ibunya tadi masuk ICU atau apa gitu kita menghormati aja gak tau-tau dia lab sendiri itu kan mulai dari jam pertama sampai hampir 3 jam kita masih menunggu daripada waktu loong kita buka buat video reaksi tentang Manu Bulu tadi nah akhirnya Mas Aristo datang Mas Zuma datang kita ngobrol-ngobrol ngobrol-ngobrol nah tau-tau metungul itu si Rudy langsung menyerang mengatakan Mas Zuma takut dan lain sebagainya ini kan bukan tema sebenarnya bukan tema bukan tema antara Rudy Yohanes dengan Mas Zuma bukan ini terbentuk dengan sendirinya begitu oh gitu itu ceritanya jadi masalah open camp atau tidak itu tidak terjadwal oh gitu ya sepontan padahal dulu itu udah dijadwalkan Bang Aristo Bang Juman nanti terbuka di Jakarta dia sendiri yang membatalkan kami siap membayar siap membayar apapun yang dia minta itu loh fasilitasi di Jakarta gak mau dia batalkan sendiri dan itu apa ya ya itulah permainan dia itu permainan kita tahu kok itu saya kira tadi Rudy Yohanes mau memaksakan untuk apa namanya dialog diteruskan tapi open camp saya yang lanjutkan gitu menggantikan kendali jadi dia itu emang saya pikir Rudy Yohanes itu kalau sama Aristo dia takut takut Rudy Yohanes orang matullah sama Aristo bentar Mbak C biarkan dulu barang Aristo sama Banyung Mbak keluarkan dulu ya itu tadi kronologinya begitu Mas Aristo jadi bukan kamu tidak bisa bertindak tegas ya karena kondisional semuanya ini ya mendadak dan apa yang akan dibawa Rudy kita akan masih mengikuti dan membaca situasi tapi pada titik tertentu dia keluar ya intinya dia mau merusuh aja dengan mengoloh-oloh Mazuma ya itu ya itu ya buat teman-teman yang lain maaf kalau ada bicara agak keras ya padahal tema kan sudah saya kasih kita bahas Quran saja nah eh lari teman sudah dilemarkan Mazuma luar biasa kan saya kurang apa lagi coba temanya adalah Al-Quran nah coba kau guling-guling lah situ apakah yang kau bahas tentang Al-Quran suruh bertanya sampai puas ya iya tapi lari biarin aja emang EGP dia mau reaksi pasal dia lah apa-apa mau dia reaksi apa yang jelas ini malam Rudy di Yohanes kan udah terjadwal katanya ada saudaranya sakit eh taunya dia pergi live sendiri kayak kemarin malam terjadwal dia tebutin nelpon dia katanya dia mau natal acara natal live sendiri setelah di memang dia setelah direaksi sama Banjuma videonya dihapus itu namanya bulut tikus ya itu sering Mas Risto kita lagi live gini ya tau-tau direlay sama dia nah waktu direlay kan ketahuan kita tria-tria disini ya videonya dihapus lagi gitu loh dan itu ya pernah dua kali itu kejadian dua kali atau tiga kali namanya yang disini direlay jadi jadi yang di jadi yang di reaction itu tadi nantinya dia bilang si si Sumab teriakin saya babi padahal saya bilang dasar pelahat babi jadi memang kerjanya cuman itu silat lidah dia bulus cerdik seperti setan mati 10 itu cerdik seperti ular kayak gitu lah dia masa definisi Quran Al-Baqarah ayat berapa tadi? 97 kan gila dia gak ngerti apa itu definisi aduh dasar Rudi definisi apa itu definisi Ruth itu dulu yang kau perbaiki pemahamanmu definisi itu adalah apa yang menjadi arti daripada Al-Quran itu malah masa dikatakan definisi Al-Quran adalah katakanlah Muhammad kalau siapa yang menjadi musuh Jibril maka ketahui bahwa dia yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah itu definisi Quran yang kata dia kan tuyul yang kayak begini nantang sok jagoan diliran disuruh baca kamu menghinakan Islam coba baca buku panduannya gak bisa dia baca berarti kau salah-salahkan Departemen Agama kata dia loh memang dia Paulus kubilang penipu siapa yang nyalah-nyalahkan Departemen Agama dia yang tidak mampu membaca kitabnya umat Islam Departemen Agama yang disalahin memang ada gila-gilanya Rudi itu iya dikatakan pelah tapi bilang Jumat ngata-ngata dia ya itulah memang kita sudah tahu gayanya Mas Jumat dan Mas Aristo ya begitu jadi kami sudah cukup pengalaman ya menghadapi dia maka tidak maka tidak salah itu banyak orang dan guru-guru kita itu yang melarang saya menghadapi beliau tidak ada manfaatnya kalau kami takut itu Mas Jumat bukan kita takut loh bukan bukan ya karena itu coba apanya yang ditakuti si Rudi itu ngerti kitabnya aja kagak apalagi ngerti kitab kita makanya kalau ada dia biarkan aku masuk dua kali patah aku ngomong dia langsung buka aku dia langsung lari dia gitu dia kepenah dengan sekali dengan aku baru buka pemanasan aja baru di kertas sedikit kabur dia dengar suara aku jadi takut dah makanya makanya jangan bicara Al-Quran dengan orang mulut najis kapir pemakan babi pemakan anjing dia marah dia tidak akan bisa nerima hati-hati kalau penyakit pemakan babi mereka itu di pelintir kalau di pelintir dikatakan Majumat mengatai dia seperti babi dia kan repot orang kayak begini melintir kalau kita enggak jeli enggak maus diri ya kita jadinya yang jelas itu takut membahas topik itu bang topik yang mau dibahas malam bulu takut dia bahas itu memang dari ilmu orang perang duluan dia orang jumat orang bodoh yang berkeyakinan kita Paulus bilang mereka orang bodoh yang berkeyakinan jadi imani aja gitu makanya orang bodoh yang berkeyakinan betul-betul jadi saya bilang janganlah ngomong-ngomong terlalu mulia Al-Quran dimuluk sampaikan dengan orang ini karena dasar mereka ini kebencian bukan mau mencari kita bisa mengekidukasi kawan-kawan di bawah yang pesan-pesan di bawah gitu kan tapi dengan dia ini kalaupun kita sampai itu membantah membantahnya bukan dengan ilmu bukan dengan hawa nafsu tapi dengan kebencian dalam hati dari mulai kepala sampai hati penuh kebencian jadi macam itu maka kita lihat joket-joket apa sih kok ditunjukkan seperti anak-anak yang joket-joket ya itulah dibanggakan dia open kamera mukamir mukanya mungkin tadi Wak Labu masuk karena mungkin apa namanya dia mendengar kita live itu sakit menegarkan sahut-sahutan pasti pasti yaudah kalau begitu diterusin aja sahut-sahutan tadi mengenai Yesus tadi gini saya masuk lagi saya pikir gini kalau Rudy Yohanes mau memaksakan untuk open camp sudah saya saya gantikan kandas oh jangan jangan kita gak bisa kalau gitu harus diatur dulu temanya karena kita tadi tidak terjatuh loh mas kalau Rudy Yohanes tidak berani sama Aristo nah itu ya itu aja disampaikan ya kita sampaikan Aristo ini berani diskusi ya ayo ini ada mas Aristo yang tadi kalau Aristo ini memang miskin ilmu tapi kalau cuma dialog sama siapa aja ayo mau dialog duduk satu meja sambil ngopi ayo debat terbuka ayo oke bang saya boleh ngomong sedikit bang boleh ini dari tadi kan masalah open camp saya dengerin sebenarnya begini gak masalah mau open camp atau tidak kalau tidak menghujat itu yang pertama menghujat sesembahan penjambat personal ataupun bercerai politik itu tidak boleh ini netizen saya ada sedikit ini ya si majuntak namanya naik temu ke zoom saya tunggu kalau open camp kita open camp saya gak masalah dengan pekerjaan saya kalau anda memang betul-betul bang Juma disini adalah salah satu dewan suruh kami kalau ada apa-apa dengan bang Juma kami juga sama kami satu ada bahan yang risto disini ada apa-apa dengan muslim kami insyaallah kami akan bantu berat muslim ini untuk warudi kalau memang anda betul-betul punya fikiran baik punya akademik yang benar monggo atau gini aja bang Iyan hatu hat ya hatu hat dulu dengan bang Juma monggo kita fasilitasi di Jakarta kita samperin aja kak kita samperin aja kampungnya yuk kita dapet di kampungnya aja boleh dia di Riau ayo tiduri dia dekat ini bukan enggak masalah bang nanti kita begitu diputer-puter lagi bang di apa namanya mungkin kalau misalnya ada yang lain mau harus open camp yaudah sama risto boleh ini hindrasi manjutan naik kamu dari tadi penjahat kelamin naik nah disengkai gitu di respon orang enggak apa-apa bang bang suruh naik aja bang ada yang mau nanya kita imbukan aja buat teman-teman Kristen yang mau silahkan ada bang Juma dan ada juga saya mau nanya nih nah ini ada Pak Bilun boleh jelaskan Pak Bilun diterusin ya bang Jum ya dikit silahkan ya jadi begini ya jadi saya bisa menerima keadaan ini karena memang antara bang Juma dengan bang Rudy itu sudah terjadi perseteruan yang agak lama gitu ya sehingga ketika ketemu begini tanpa jadwal tanpa rencana hasilnya ya begini oleh karena itu saya meminta pemahaman dari teman-teman muslim ya bahwa keadaan seperti ini adalah hasil dari eskalasi dari perseteruan yang berlarut-larut gitu maaf bang ini bukan perseteruan Bang Juma gak pernah perseteru Siridohanes yang saya tarik itu tapi saya kira mungkin ada juga pengaruh bahwa ada sedikit lah apa namanya masa lalu yang kurang baik gitu ya bukan mereka mereka iri atas kepintaran kesedasan Bang Juma gitu loh itu yang kedua yang kedua itu tadi saya tarik ya lalu yang kedua ini menjadi nomor satu jadi tadi Bang Rudy meminta menuntut untuk buka kamera dengan tujuan berkenalan bukan untuk mengatakan penakut tapi Bang Rudy menyimpulkan sebagai penakut jadi saya kira Bang Rudy tadi udah bisa pindah dari menuntut buka kamera ke langsung ke substansinya karena ternyata menurut Bang Rudy buka kamera itu hanya untuk bertujuan berkenalan dan rencana-rencana yang lalukan bertemu muka langsung itu lebih berkenalan daripada sekedar di kamera ini sehingga tidak perlu diperpanjang gitu loh Bang saya kira demikian Bang makasih mohon maaf makasih ya jadi ya silahkan salah satu penyebab dia sakit hati itu ya karena saya sering mengusyahadatkan orang dia tidak pernah memurtadkan orang nah itu dia itu insyaallah hari Jumat ini saya akan mensyahadatkan lagi salah satu ya Jumaat dari Papua insyaallah dia adalah seorang ya aktivis di kampus Unhas tadi dia telpon saya pas saya nyampe rumah ini dengan MMC Imakasar ya iya bener kenapa rupanya ini Bang saya rencana mau mau mu'alaf kalau bisa saya dibimbing untuk bersyahadat nah itu akibat daripada lihat debat juga dan insyaallah Jumat ini kita akan live-kan lagi kan begitu Rudi terus sakit hati lagi Rud aduh gimana si Rud kamu tidak mati berjuang menurutmu tapi ternyata orang-orang itu dimenangkan oleh Hidayah mungkin di Markas Markas ya iya Bang gitu Bang sementara dia juga mau bikin yayasan gak sanggup akhirnya bikin apa bikin rumah terang rumah putra dewa matahari rumah anak-anak terang dewa horus tapi ternyata dia aja semua keluarganya tinggal disitu ah capek deh Markas Markas saya dua lantai kamarnya ada tujuh kosong gak ada yang tinggalin coba dan ditendang oleh Manukbulu untuk si KAC jadi sakit hati dia itu terus kemudian belum ada orang Bugis dia sahadat dia murtadkan saya warga orang sana marganya sudah udah berapa orang marganya yang saya sahadatkan kan tambah gila dia tambah marah dia kan tapi kalau mau adu ilmu aduh sangat disayangkan dia punya ilmu gak imbang gak imbang orang bilang lahap babi aja dibilang dibilangi babi ya itulah komunitas oke pabilun apa yang mau ditanyakan ini ada pabilun tapi topiknya ada tadi pabilun supaya gak melebar itu mengenai yesus itu atau setan yang mencabut nyawa manusia termasuk nyawa yesus kalau bisa itu yang ditanyakan pabilun gak apa-apa nanti itu ada ayatnya itu manusia yang ngomong apa kita putar lagi videonya gak usah lah gak usah ya kalau ada ayatnya akan boleh ada ayatnya bang Jumat tadi Yesus bunuh diri kok ya kalau Lukas berapa tadi itu ya ada kok tadi jadi pilih saya atau pilih bang Jumat ini ya dua-dua boleh kalau Haristo belum pernah saya tanya pertanyaan saya kalau saya kalau saya pilih bang Jumat ini saya tanya Haristo dulu ya jadi bertanya terus nanti ditanya balik ya tuh jangan bertanya silahkan ini abang bertanya ke saya kalau pertanyaan itu tidak bisa saya jawab mohon dimaklum batas kemampuan apa yang saya ketahui ya kalau bisa saya jawab saya jawab kalau tidak bisa saya jawab mohon maaf silahkan silahkan yes ya oke saya tanya aja pertanyaan sederhana soalnya sebenarnya tadinya saya mau tanya pertanyaan yang tempoh hari cuma itu kan diulang-ulang tanya aja bang saya bisa jawab bebas saya nanya aja yang ini soalnya yang al-asab 56 itu maksudnya gimana itu kalau bersalawat kepada nabi nah itu sebenarnya ke pak suma ya tapi ya biarlah gak apa-apa ke saya bang ke saya Allah bersalawat kepada nabi iya maksudnya gimana itu begitu ya bang iya itu aja sebentar dulu gini saya tidak tahu gini ya saya tidak tahu apa itu benar seperti apa yang bapak katakan atau tidak nah gini saya tanya ya dibuka aja memang bapak pahami salawat itu apa ya justru saya tidak paham makanya saya nanyain lagi eh al-asab 56 sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat untuk nabi ada kan orang yang ya mengupas ini dari sisi pandang bahwa Allah ini berdoa nah terus berdoanya kepada siapa tapi mungkin pengertiannya lain ya silahkan ya ada kan yang seperti itu ini ini kan banyak dibahas ayat ini dengan pas siapa ini Pak Pak Bilun Pak Bilun ya iya sudah banyak dibahas ini sebentar suara saya bisa di dengar ya bisa bisa suara saya bisa begini mati ini kameranya Bang Aristo signalnya biar gak gak fokus ke itu ya ya jadi gini Pak ya Pak Bilun pertama saya masih dalam hal belajar tentang apa namanya ya tentang disiplin-disiplin Al-Quran gitu ya jadi kalau pertanyaan tentang Al-Quran lalu pertanyaan Bapak tidak puas dengan jawaban saya itu Bapak harus maklum yang saya tidak memaksakan pemahaman saya tapi gini Pak pertanyaan ini sudah sering dan ini juga sudah banyak para apologet bahkan salah satu yang paling tenar dan dibanggakan oleh umat Kristen Indonesia adalah Christian Prince ya menuduh bahwa apa namanya Allah itu bersalawat kepada Nabi gitu ya dan berdoa kepada Nabi artinya Tuhan macam apa ini nah gini Pak pertama Al-Quran itu harus dipahami dengan cara pandang Al-Quran sebab Al-Quran itu ada cara dan disiplin untuk memahami dan itu diajarkan kepada kaum muslimin pada khususnya seperti itu pertama kita harus tahu dulu Asbabunuzul ayat yang Bapak tanyakan apa itu Asbabunuzul sebab turunnya ayat kenapa ayat itu diturunkan kan gitu nanti kalau sudah memahami itu baru kemudian apa namanya kita akan paham secara secara keseluruhan apa maksud ayat itu saya kasih contoh misalnya di dalam Al-Quran ada kemudian ayat yang berbunyi Muhammad itu gila ada Pak gitu dan itu sering dinarasikan oleh orang-orang non muslim bahwa Muhammad gila mana ada Nabi gila nah kemudian gini sering kali dan banyak sekali pertama bertanya itu ada dua satu memang benar-benar bertanya karena tidak tahu kedua bertanya yang sudah tahu tapi memang ingin mencari kesalahan nah ini hampir 85% bahkan 90% itu pada para apologet Kristen seperti itu ya nah kemudian gini saya kira pertanyaan umat Kristen tentang ayat ini tentang ayat itu di dalam Al-Quran itu percuma dijelaskan kenapa karena tidak beriman kepada Al-Quran kita mau jelaskan seperti apapun itu tidak ada artinya jadi saya kadang-kadang gini ya kalau ada kemudian para apologet Kristen mempermasalahkan Nabi Muhammad mempermasalahkan Al-Quran korelasinya dengan keimanan Kristen itu apa itu gak ada hubungannya kan jadi kita mau menjelaskan Al-Quran itu dengan tafsir ini tafsir itu itu percuma nah ini yang sering saya lihat salah satu contoh adalah misalnya Khusnadi mudah-mudahan beliau dengar dan Khusnadi itu tidak berani sama Aristo karena dia sudah tahu dia tidak akan menang dalam argumen kalau Islam menyentuh tentang Yesus korelasinya karena Islam beriman kepada Yesus mengimani Yesus sebagai Nabi ini pas nah sekarang kalau misalnya umat Kristen mempermasalahkan Nabi Muhammad itu bukan Nabi Allah itu bukan Tuhan Al-Quran itu bukan kitab suci untuk apa gitu syarat menjadi Kristen adalah wajib menolak Nabi Muhammad sebagai Nabi dan menolak Al-Quran sebagai kitab suci jadi kalau tidak ada hubungannya saya kira percuma untuk dijelaskan juga sekali lagi saya mau katakan bahwa ayat yang Bapak tanya apa Bapak katakan bahwa Allah berdoa kepada Nabi Muhammad itu salah dan itu sangat tidak benar ya pertama Bapak harus suami dulu salawat itu apa kemudian kita bedah ayat itu seperti apa boleh saya tahu sedikit salawat ini maksudnya bagaimana pengertiannya salawat pakai aja kata salawat tidak usah pakai yang lain-lain kan ini Pak Aristo jadi ayat ayat yang dia tanyakan itu inna Allah malah ikati yusalluna ala nabiya ayol hajina aman yusallu 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 pakai aja kata salawat enggak usah pakai yusalluna salawat aja maksudnya gimana itu dan terjemahnya gitu enggak bisa dipotong-potong ayatnya Pak maksud saya kan terjemahnya bersalawat kita sederhanakan kalau Allah subhanahu wa ta'ala bersalawat itu artinya membeli rahmat atau kasih sayang kepada nabi gitu ya ya maksud saya apa lagi salawatnya itu dijelaskan aja salawatnya maksudnya bukan bersalawat kepada siapa salawatnya itu maksudnya gimana dalam pengertian saudara-saudara muslim di Indonesia salawat itu maksudnya gimana yang Bapak nanya ini apa definisi salawat atau ya itu aja gak usah jauh-jauh mau pindah lagi pertanyaannya ya definisikan aja salawat kan karena kita pakai aja yang bahasa Indonesia gak usah diperpanjang saya gak ngerti bahasa Arab salawat artinya Pak merupakan salah satu bacaan umat muslim untuk memanjatkan doa dan memuji nabi Muhammad salallahu alaihi wasalam membaca salawat nabi juga sebagai bentuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan terdapat berbagai keistimewaan bagi umat muslim yang mengamalkannya ya jadi salawat tadi itu jadi memanjatkan dan memuji nabi Muhammad salallahu alaihi wasalam ya terus amal ibadahnya kembali kepada yang bersalawat ya jelas ya ya sudah cukup saya kira jadi gini oke saya coba jawabnya gini Pak di dalam Islam ya Tuhan yang kami sembah Allah subhanahu wa ta'ala memposisikan manusia itu adalah makhluk paling mulia dari seluruh makhluk malaikat sekalipun ya itu yang harus Bapak pertama ketahui karena saya paham cara berpikir umat Kristen ketika Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran memerintahkan para malaikat bersalawat mereka heran gitu karena di dalam prinsip keimanan Kristen malaikat itu lebih segalanya daripada manusia atau tidak di dalam Islam manusia adalah makhluk termulia dari seluruh makhluk malaikat sekalipun ya ada ayatnya yang menyatakan kalau di Kristen itu ayatnya mengatakan ya manusia jelas lebih daripada malaikat derajatnya lebih tinggi kan itu ada ayatnya kalau di Alkitab kalau di Islam memangnya ada ayat yang semacam itu menyatakan bahwa derajat manusia lebih daripada malaikat gimana gimana Pak malaikatnya gimana Pak kalau di Kristen kan ya manusia itu derajatnya di atas malaikat ya tadi kan Bapak mengatakan kalau di Islam juga seperti itu nah adakah ayatnya yang mengatakan bahwa derajat manusia lebih tinggi daripada malaikat dalam Islam gini Pak gini gini Pak maaf ya di Kristen itu malaikat itu kedua dari Tuhan jadi mohon maaf ayatnya dimana Pak ayatnya ya sabar dulu Pak saya sampaikan Bapak Bapak menuntut ayat dari saya sementara Bapak juga tidak punya ayat makanya izinkan saya bercerita sedikit Pak biar Bapak nyambung jadi jangan paksakan cara pandang Kristen kemudian sebentar saya tambah sedikit ya supaya tidak usaha terlalu panjang narasinya jadi begini kalau di Kristen itu kan manusia itu anak Allah nah jadi jelas di atas dari malaikat waktu Yesus berdoa Pak Bilun dia berdoa kepada saya dan malaikat itu dikatakan adalah roh yang melayani silahkan Pak sorry Pak 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 Lun kalau sama ini dia melayani manusia dan melayani Tuhan begini Pak ya kalau sama saya tidak bisa instan seperti gaya Bapak enggak kita harus jelaskan Bapak paham ya silahkan silahkan oh silahkan silahkan Bapak katakan di keimanan Bapak di Alkitab bahwa manusia itu anak Allah malaikat juga anak Allah Pak di dalam Alkitab gitu loh semua anak Allah ya pengertiannya semuanya tidak seperti itu Yesus juga ada aja yang ya nanti dulu Pak nanti dulu gini Pak nanti dulu jadi gini Pak ya di dalam Islam itu manusia itu adalah makhluk paling mulia dari seluruh makhluk malaikat sekalipun yang pertama kemudian Nabi Pak Nabi jabatan Nabi itu jabatan paling mulia seribu kali dari jabatan presiden wah mungkin tidak bisa dibandingkan kenapa saya katakan itu karena Nabi itu adalah jabatan yang otoritas yang boleh memberikan itu hanya yang maha pencipta Pak manusia itu tidak boleh memberikan gelar Nabi jadi sekali lagi ini dalam perspektif agama saya kalau agama Kristen tidak bebas boleh Nabi Lugatampunan juga mengaku Nabi dan orang Kristen pada fine-fine saja padahal kata Nabi itu diadopsi dari Al-Quran itu yang pertama jadi gini jangan heran kalau kemudian Allah memerintahkan kepada malaikat untuk berdoa bersalawat kepada Nabi Muhammad s.a.w. misalnya karena kedudukan Nabi kalau yang itu saya kira tadi kan penjelasannya sudah cukup jelas saya tidak mempersoalkan secara detail karena bukan hanya Bapak yang saya jawab tapi orang di luar sana juga saya jawab untuk memberi pencerahan juga kepada orang di sana yang mendengar ya lanjut jadi saya tidak mau bertanya Bapak-Bapak cukup bertanya saja ya memang kalau pemahaman mengenai ya malaikat itu ya seperti itu ya kalau tadi yang mengenai Nabi nah dimana akar katanya itu sebenarnya ada di dalam perjanjian lama di dalam kitab Musa itu dari salah satu ayat yang isinya menyampaikan suara Tuhan kemudian kalau tidak salah itu berbicara tentang sepacam ya isinya intinya menyampaikan suara Tuhan itu pengertian Nabi kalau di kata dari bahasa Ibranian pastikan secara detail Pak Bilun biar tidak belok-belok ya memang ada itu penyampai suara Tuhan saja itu isinya sebenarnya sampaikan secara detail supaya peidata tidak belok-belok kita jelas juga gitu gini Pak gini-gini Pak ya gini itu kalau dalam perspektif kami iya jadi gini perlu saya sampaikan ke Bapak gini Pak Tuhan dan Iblis itu lebih hebat Iblis di dalam perspektif keimanan Kristen daripada Tuhan mengapa lanjut ya karena ini saya tidak sedang mendiskritikan Kristen Pak ya ya lanjut kenapa Tuhan yang Bapak sembah saja itu bisa dicobai Iblis lebih daripada itu bisa dibopong oleh Iblis Pak bisa dipanggul ke sebuah lembah jadi artinya Iblis sama Tuhan saja itu levelnya masih tinggi Iblis gitu jadi kalau Bapak katakan Malaika saya kira Bapak keliru karena apa ya ada tidak jelasan begitu berbeda di Islam kalau di Islam final Pak ketika kita berbicara manusia lebih mulia daripada mahluk sekalipun ayatnya ada ya datanya ada gitu ya dan tidak pernah apa namanya Nabi saja Nabi Kamir yang kami sembah Rasul tidak pernah Pak dibopong oleh Iblis bahkan mengusir Iblis ya jadi itu bedanya Pak apalagi Bapak bandingkan dengan Malaikat gitu kan masih banyak kebingungan gitu kan Malaikat bertengkar dengan bertempur berkelahi begitu ya boleh saya jelaskan sedikit atau ya mengenai pencobaan itu dari Iblis harus Bapak jelaskan jadi begini ya jadi begini kalau ada kan saya dengar dari para Muslim entahkah dari pendapat mereka atau memang dari ajaran Islam tapi mereka mengatakan bahwa Iblis itu mencobai manusia datang dan mencobai manusia nah tapi kalau dalam pandangan teologis di dalam kekristenan sebenarnya tidak seperti itu nah jadi begini saya jelaskan sedikit pencobaan Iblis kepada manusia itu pertama kita tahu bahwa Iblis itu tidak maha hadir dia pribadinya tunggal juga dia tidak ada tidak maha hadir seperti halnya Tuhan yang kami imani maha hadir nah kemudian pencobaan itu antara Iblis dengan manusia itu hanya terjadi dua kali pertama di Taman Eden kepada Adam dan kemudian pada peristiwa Yesus untuk penembusan nah kenapa saya katakan nyata terjadi dua kali karena ada paham dosa waris jadi pada waktu pertama kali Adam jatuh di dalam dosa kemudian dosa itu diwariskan secara turun-temurun jadi dosa itu sudah menjadi sifat manusia berarti Iblis tidak perlu lagi datang mencobai manusia karena dosa itu sudah diwariskan secara temurun-temurun itu menjadi sifat manusia jadi seorang anak kecil itu dia tidak dia tidak perlu diajari berbuat dosa karena dia sudah mewarisi sifat-sifat dosa dan keinginan akan dosa itu nah jadi ini pandangan mengenai pencobaan oleh Iblis ini ya dalam teologi skriksen atau ya Alkitab seperti itu terjadi dua kali peristiwa Yesus itu untuk penggenapan menuju kepada penembusan yang mana dia telah melewati proses itu yang gagal dijalani oleh Adam itu dalam pengertian kami jadi Iblis tidak setiap hari dia datang mencobai manusia karena apa karena manusia itu sendiri sudah gagal sejak Adam dan dosa itu sudah diwariskan jadi tanpa perlu Iblis datang menjatuhkan manusia dalam dosa manusia itu sudah ada dalam keadaan berdosa ya itu yang saya menjabarkan mengenai Iblis ya jadi kalau kalau dikatakan Iblis itu setiap hari dia datang mencobai itu berarti sama saja dengan menghilangkan pengertian tentang dosa waris oke adina boleh saya terangkan tentang salawat tadi sedikit aja boleh ya silahkan baik jadi ini pertanyaan yang sudah sering saya jelaskan ya tentang salawat kemudian ketika di dalam Al-Quran Al-Karim disebutkan di surat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Iban Tila karena video sudah panjang ya hampir 4 jam ya halo bang lanjut bang Jumat lanjut oke jadi diterangkan di dalam Al-Quran inna Allah wa malaikatuh yusalluna nah disitu ada kata yusalluna yusalluna ala nabi ya ayuhalladina aman sallu alaihi wa sallimu taslimah nah cita urai ayatnya inna sesungguhnya Allah ya wa malaikatuh dan malaikat-malaikatnya yusalluna apa maksud daripada kata yusallu jadi bukan bukan kata baku salawat tapi yusallu arti daripada yusallu itu adalah menyampaikan menyampaikan atau memberi rahmat atau memohon rahmat ala atas nabiyan nabi ya ayuhalladina wahai orang-orang yang amanu beriman sallu nah itu jadi sallu itu berbeda dengan kata yusalluna nah ini yang perlu dipahami yusalluna dengan kata sallu itu berbeda kalau sallu itu adalah perintah atau pekerjaan ya memohonkan rahmat tapi kalau yusalluna itu menyampaikan alaihi atasnya wasallimu dan memohon keselamatan lalu kemudian kesejahteraan penghormatan itu taslimah nah dimana dimana kemudian posisi Allah disitu yusalluna kalau posisi manusia dimana yusalli makanya dikatakan Allahumma salli siapa yang mengatakan salli itu adalah manusia Allah tidak mengatakan yusalli tetapi disitu diterangkan yusalluna lalu pada saat kapan Allah kemudian itu mengatakan yusalluna kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah menerangkan bahwa ketika Allah itu bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Quran di surah Al-Alak bahwa Allah mengajarkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu melalui perantaraan binah lalu kemudian Allah itu ketika yusalluna menyampaikan yang disampaikan itu adalah penyampaian rahmat apa penyampaian rahmat Allah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam misalnya salah satunya artinya artinya yusalluna yang kemudian termaktub dari sisi Allah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pujian Allah terhadap akal dan lisan Nabi itu satu kemudian yang kedua ya salawat Allah kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah alam nusrah laka sadraka wa rafa'na laka zikraq kalau salawat manusia terhadap Rasulullah Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad itu bukan salawatnya Allah salawatnya Allah kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah alam nusrah laka sadraka wa rafa'na laka zikraq apalagi gadija'akum rasul min ampusikum azizun alaihi ma'anittum itu adalah selu yang diucapkan oleh Allah kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam saya kasih contoh ini analogi sederhana boleh saya salah sedikit ya tadi kan saudara sumah menggunakan kata memohon nah kata memohon ini yang dipersoalkan oleh banyak orang memohonnya kepada siapa memohon itu adalah perintah Allah coba anda coba anda dengarkan ya ayuhalladina amanu wahai orang-orang yang beriman yang diseru bukan Allah yang diseru adalah orang-orang yang beriman lanjutan ayatnya salu memohon rahmatlah alaihi atas atas siapa atas Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasallimu dan mohonkan keselamatan taslimah jadi seruannya kepada kepada siapa kepada orang-orang yang beriman jadi perintah yang memohon itu ditujukan kepada orang-orang yang beriman jadi Allah dan malaikatnya itu dikatakan menyampaikan pujian menyampaikan rahmat apa bukti penyampaiannya ayat tadi kadeja'akum rasulum min ampus jikum azizun alaihi ma'anittum sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri berat terasa oleh yang penderitaanmu sangat menginginkan keimanan keselamatan bagimu atas berkat kasih sayang dan penyayang terhadap orang-orang mu'min apalagi bukankah kami telah melapangkan untuk mudadamu wahai Muhammad dan kami tinggikan bagimu sebutan namamu wahai Muhammad itulah salawatnya Allah kepada Rasulullah Muhammad demi bintang ketika terbenam kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru dan tiadalah yang diucapkan itu Al-Quran menurut kemauan hawa nafsunya Muhammad ucapannya itu tiadalah hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya itulah salawat Allah kepada Rasulullah Muhammad salallahu alaihi wa sallam dari kata Yusalluna penyampaian rahmat Allah kepada manusia saya kasih analogi sederhana tolong jangan diputus itu sedikit aja seorang ibu ketika mengajarkan bayinya memanggil dirinya dia pasti mengatakan ibu 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 dia tidak mengajarkan anaknya begini anakku panggil aku ibu anakku panggil aku ibu kenapa tidak dikatakan seperti itu anakku panggil aku ibu karena kalau nanti kelak anaknya dewasa otaknya akan merespon dia memanggil ibunya dengan kalimat apa anakku panggil aku ibu anakku panggil aku ibu itulah contoh betap indahnya Quran itu jadi ibu memanggil ibu pertanyaannya kepada ibu siapa lagi dia apa kepada ibu siapa lagi dia teriak sementara yang ada di hadapannya adalah anaknya jadi ibu mengajarkan anaknya untuk kemudian memanggil dirinya ibu dengan sebutan itu sama ketika Allah juga mengajarkan seperti itu bahwa diterangkan sesungguhnya Allah sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya menyampaikan menyampaikan ala nabiye atas Rasulullah Muhammad s.a.w. lalu kemudian perintahnya inti perintahnya itu intinya jadi yang diperintah untuk bersalawat adalah manusia orang-orang yang beriman sementara dari Allah dari malaikat hanya dikatakan yusalluna Allah dan malaikat menyampaikan menyampaikan apa yang disampaikan yang tadi jadi Allah tidak mengatakan Allahumma salli ala muhammad wa ala alisadum tidak Allah tidak mengatakan itu yang mengatakan itu adalah manusia maka diajarkanlah kemudian oleh Rasulullah s.a.w. untuk bersalawat kepada dirinya bukan Rasulullah mengajarkan kepada Allah untuk bersalawat kepada Rasulullah tidak tetapi Rasulullah Muhammad s.a.w. mengajarkan manusia untuk bersalawat kepada dirinya apa ajaran salawatnya Allahumma salli ala muhammad wa ala alisadina muhammad nah kemudian apa tujuan daripada salawat itu tujuan daripada salawat itu adalah bukan untuk Allah bukan untuk Rasulullah tetapi untuk yang mengucapkan barang siapa yang mengucapkan salawat kepada aku maka aku akan memberi sepaat kelah di akhirat maka kenapa kemudian kita diperintahkan bersalawat tujuannya bukan untuk agar Muhammad agar Nabi Muhammad s.a.w. mulia agar Allah itu mulia tidak agar kita diberi sepaat oleh beliau maka kita diminta untuk bersalawat diperintahkan untuk bersalawat agar kelah kita mendapatkan kembali kepada kita sanjungannya kita kepada beliau akan kembali ke kita sendiri bukan kepada beliau karena dengan salawat karena dengan salawat maka Rasulullah Muhammad s.a.w. kelah akan memberikan sefaat di akhirat kelah sekiranya seperti itu jadi bukan Allah itu berdoa tetapi Allah menyampaikan dari kata yusalluna ala nabi menyampaikan kepada nabi lalu kemudian menyampaikan dan menyuruh kepada manusia ya ayyuhalladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima berarti yang bersalawat adalah orang-orang yang beriman kalau Allah hanya menyampaikan tentang Rasulullah Muhammad s.a.w. apa penyampaiannya diantaranya yang tadi yang saya katakan kepada sahabat alam nashrah laka sadarak wa rafa'ana laka zikrak bukankah kami telah melapangkan untuk mudadamu wahai Muhammad dan kami tinggikan bagimu sebutan namamu jadi Allah yang meninggikan nama Rasulullah Muhammad s.a.w. itulah salawat dari Allah demikian iya penjabaran yang cukup panjang terima kasih banyak saya mau turun dulu ya karena sudah cukup larut terima kasih banyak semuanya selamat malam iya selamat malam bang thank you pabilun sebentar dulu iya sudah mau pagi silahkan pak sebentar aja biar imbang itu pabilun nah kalau anda tadi sih bertanya tentang sholok saya kena mempersoalkan pak saya bertanya saya juga nambah wawasan aja iya betul kalau kira-kira kalau Yesus berdoa itu dia berdoa kepada siapa pabilun iya kepada bapak lah sudah lah pak selamat pagi ya kepada bapak tapi Yesus bukan Tuhan dong kalau dia berdoa iya terserah lah pak kemahaman kita iya iya kan begini pak bilang gak mungkin dong Tuhan berdoa kepada Tuhan iya itulah makanya kan kami punya konsep tritunggal kalau enggak sulit lebih sulit lagi menjelaskan itu iya kan tritunggal itu kan suatu konsep kalau ada yang mempertentangkan satu wanes satu triteos dan sebagainya itu adalah konsep yang sebenarnya belum sepenuhnya jelas tapi jelas pada waktu Tuhan datang yang kedua kali kalau menurut saya sih konsep trinitas itu yang dianud oleh Pak Bilun mempersulit diri Pak Bilun sendiri gitu iya itu justru untuk mempermudah mempersulit Pak gimana mempermudah orang Yesus berdoa kepada Bapak Tuhan berdoa kepada Tuhan kalau mempunakan jadi mempersulit diri sendiri Pak Bilun konsep trinitas itu ya saya ajak Pak Bilun kembalilah ke ajaran Yesus lah ya nanti kita bahas lagi kemudian kapan ya oke Pak Bilun selamat malam salam semuanya bagaimana itu menjelaskan Bang Jumlah itu waktu Yesus berdoa iya Bang jadi tadi kan semangat kali itu ya kan pas dijelaskan oh ternyata tuduhannya patah gitu dia kan intinya menuduh bahwa Allah berdoa satu berarti Tuhan itu memang jama' ya kan bisa jadi Tuhan yang Islam itu sebenarnya juga teritunggal kan gitu ya kemudian yang kedua kalau Tuhan Allah itu berdoa berarti Allah yang disembah umat Islam itu bukan Tuhan masih ada Tuhan diatasnya dia Alhamdulillah dengan mudah kita bisa patahkan ya dengan data yang akurat bahwa Allah itu memang menyampaikan menyampaikan rahmat ya kepada Rasulullah Muhammad s.a.w. diantaranya itu tadi alam nasrah laka sadarak wa rafa'ana laka zikarak jadi dimuliakan ditinggikan Rasulullah Muhammad s.a.w. itu namanya itu salah satunya pujian Allah kepada Rasulullah artinya Allah memuji menyampaikan pujian nah kalau dibilang berdoa yang berdoa itu manusia mana buktinya ya ayuhalladina amanu nah orang-orang beriman disuruh memuji disuruh memuji berdoa ya berdoa kepada Allah s.w.t agar Rasulullah Muhammad s.a.w. itu dimurnikan dijernikan dimuliakan dan seterusnya itu nah kemudian kalau yang tadi Yesus dikatakan Tuhan kemudian dia berdoa bapakku yang ada di surga dikuduskan namamu dikuduskan namamu loh emangnya tadi-tadi namanya belum kudus kok perlu didoakan iya kan iya belum lagi ketika dia masuk di Bethlehem orang-orang disana mengatakan apa Hosanna 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 apa Hosanna itu dimuliakanlah namamu semoga diselamatkan dirimu semoga diangkat derajatmu itu arti daripada Hosanna berarti Yesus didoakan ya toh ya toh nah kemudian ketika Yesus berdoa dan dia diimani sebagai Tuhan ini fakta ini gak bisa mengelak berarti Tuhan berdoa kepada Tuhan mau dia teri tunggal mau dia teri kwek-kwek mau dia teri sutrisno mau apapun teri lala itu intinya Yesus berdoa kepada siapa kepada Tuhan senior kepada Tuhan yang lebih duluan ya Tuhan Bapak dia kan cuma Tuhan anak bagi Kristen jadi Tuhan anak berdoa kepada Tuhan Bapak berarti ada dua Tuhan nah silahkan yang disembah adalah Tuhan anaknya Tuhan Bapak dilupakan itu loh Bang Handi ya jadi tidak ada celah untuk untuk kemudian mempeloncui Quran orang-orang yang tidak punya ilmu itu betul ya Bang jadi kata Bang Loga Yesus itu sudah diberi kuasa Bapak itu pemikir Yesus eksekutor gitu jadi kalau berdoa ya ke Yesus dulu gitu padahal kalau kita mau jujur ya kalau kita mau jujur kalau orang-orang ini mau jujur untuk supaya tidak dikatakan kafir oleh Al-Quran itu mereka harusnya sadari apa yang kemudian Yesus terangkan tentang diri dalam kitab mereka kenapa kemudian mereka disebut kafir oleh Allah harusnya mereka bertanya kenapa umat Islam Tuhannya umat Islam dari 1400 tahun menuduh kita ini kafir ada apa sebenarnya harusnya mereka mikir kok kita disebut kafir jangan justru marah karena kafir itu kan artinya cuma menutup diri kok kita ini menutup diri dari hal apa menutup diri menutup hati menutup akal sehat membuang logika kenapa di dalam kitabnya mereka jangan kepada Quran dalam kitabnya mereka yang mereka agung-agungkan dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi karena ia adalah anak manusia jadi disini ada proses dari sang pemberi ke yang diberi kenapa Yesus diberi kenapa Yesus diberi kenapa Yesus tidak memberi karena Yesus adalah anak manusia kalau dia adalah anak Tuhan dalam arti kata yang sesungguhnya maka dia tidak diberi kenapa dia diberi untuk menghakimi karena dia anak manusia kalau dia adalah Tuhan itu sendiri mustahil diberi kuasa mustahil kalau orang dia yang punya kuasa kok masa diberi kuasa saya yang punya kekuasaan masa saya yang diberi kuasa lain cerita dengan manusia kalau manusia itu diberi kuasa kayak misalnya Bapak Presiden kita hari ini dia manusia tapi karena diberi kuasa dia berkuasa tapi statusnya tetap manusia sama seperti Yesus diberi kuasa makanya dia berdoa Bapak oh Bapak dia berdoa berdoa Tuhan itu jadi satu-satunya satu-satunya Tuhan di atas muka bumi ini yang berdoa kepada Tuhan lain hanya ada di dalam ajaran Kristen karena mereka itu ketiga ini itu saling melengkapi gitu bang lu saling membutuhkan nah berarti yang satu tidak lengkap harus bersatu begitu artinya Tuhan mereka punya kelemahan Bapak tidak sempurna tanpa ada anak berarti punya kelemahan Bapak gak bisa menciptakan alam semesta tanpa Yesus nah berarti punya kelemahan si Bapak si anak juga punya kelemahan dia tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri coba Rauh Kudus juga punya kelemahan dia tidak berkata selain apa yang diperintahkan untuk ia katakan sama-sama Pak punya kelemahan jadi mereka harus kerjasama Tuhan tiga ini untuk bisa kemudian disebut sebagai Tuhan tamah ada wakil bendahara dan itulah Bapak itu pemikir Yesus eksekutor terus Rauh Kudus adalah power gitu mereka gitu Yesus adalah powernya eksekutor pelaksana oh pelaksana iya 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 jadi pelaksana ini tidak bisa menjadi perancang iya malam ini kok saya nginjilu wang jiwa ya gak apa-apa sekali-sekali saya boleh bertanya gak tapi eksekutor eksekutor lagi sama ansip romawi stand by itu ada yang mau bertanya silahkan Ismail bertanya oh evangelis Ismail Ismail huruf Yot itu berubah menjadi I Ismail 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 kalau di room saya ada acara ini ada acara itu evangelis ah bang aristo evangelis Jonathan Nanda ada semuanya Ustadz kuncir ada Ustadz kuncir Ustadz unggul Ustadz Gurunda Juma iya kan stadian siapa lagi nih kalau Jum itu harus lihat ini saya ini gini ya sebelum ke Yonatan Nandar gini wawahi saya itu gak paham pakai Jum itu jadi saya gak tahu siapa yang di dalam sini semua itu tidak makanya saya juga bingung kalau di Jum itu harus lihat dulu partisipannya ini pengunggul sama evangelis ini sudah dari tadi disini waktu bang aristo ngomong saya masuk waktu bang aristo ngomong saya masuk oh begitu barusan saja saya kan juga habis live di youtube iya Ustadz unggul sama akhirnya iya iya memberi pencerahan kepada adik-adik kita jawab tentang trinitas ini lagi-lagi saya bilang memang luar biasa pandazul kifli ya gitu semangat kemudian pokoknya semua kena ya secara logikanya kena luar biasa ya begini ya trinitas itu kita 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 bedah dari kejujuran bible ya satu-satunya ayat di dalam bible itu yang kemudian dijadikan rujukan sebagai konsep trinitas oleh saudara-saudara kita kristian itu satu yohanes pasal 5 ayat 7 sampai 8 ya itu nah ayat ini yang diyakini sebagai jikal bakal merumuskan Tuhan Bapak Tuhan Yesus dan Tuhan Roh Kudus nah yohanes pasal 5 ayat ini diambil dari kodex Sinaitipus diterjemahkan tidak sesuai dengan kodexnya atau di monopoli bukan begitu sebenarnya tapi nanti kita akan buka nah kemudian yang kedua yang sering dinarasikan oleh saudara-saudara kita kristian bahwa trinitas itu ada di apa yohanes pasal berapa itu firman telah menjadi manusia evangelis apal yohanes berapa yohanes 1 firman telah menjadi yohanes 1 14 18 14 18 firman telah menjadi manusia ya perhatikan ayat ini menurut saya gini ini lucu sekali kalau kemudian ini dijadikan apa apa namanya sebagai landasan ya bahwa Yesus itu apa firman yang menjadi manusia bahwa Yesus itu adalah Tuhan gitu kira-kira sederhananya mana ayat itu dikatakan firman telah menjadi Yesus kan enggak firman telah menjadi manusia aristo manusia ustad unggul sudrajat manusia kandar zulkifil em abas manusia jonathan nandar manusia jadi sebenarnya ayat itu lebih tepatnya adalah Tuhan berfirman apa Tuhan menjadikan manusia dengan berfirman kun faya kun jadilah jadi maka jadilah tidak tepat kalau kemudian oh iya apa firman telah menjadi manusia lalu Yesus Tuhan dari mana gitu loh kan jauh firman telah menjadi manusia saya juga manusia kalau firman telah menjadi Yesus ya bisa gitu firman telah menjadi manusia enggak bisa kemudian jadi saya kira itu akal-akalan atau terlalu dipaksakan gitu ya nah tadi 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 ya yang kemudian dijadikan rujukan apa namanya bahwa konsep trinitas itu diambil dari kodik sinetikus bunyinya tidak seperti itu yang saya heran gini sudah begitu gamblang para apologit muslim ya para saudara-saudara kita kandazul kifli yonatan dan semua memberikan data-data sebegitu luar biasa ya tapi fine-fine saja ya apa namanya mereka anggap biasa-biasa saja kita katakan bahwa LAI telah membodohi membodohi itu LAI itu nanti di akhirat orang-orang LAI itu mereka itu akan disiksa paling luar biasa karena menyesatkan hal manusia itu pertanggung jawabannya berat jadi segeralah kembali jangan masuk Islam maksud saya cuma segeralah kembali kepada ajaran Yesus sukron terima kasih semuanya kandazul kifli amabas admin jcc ya mas ustaz zulfikar ofisial bang handi selebes dan semuanya mohon maaf jika ada salah-salah kata saya pamit undur diri mudah-mudahan di lain waktu kita bisa jumpa lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikum wassalam warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi ya mungkin kita tutup aja bang udah nah demikianlah saudara aku semuanya kita sudah dengarkan tadi bagaimana perdebatan antara Rudy Yohanes juga bilun ya dengan Ustaz Zuma dan saudara Aristo dan disini tadi kita melihat memang ada suasana agak panas ya karena Rudy Yohanes melenceng dari topik yang ingin dibahas karena dia menuntut sesuatu yang seharusnya tidak perlu ya iaitu untuk menunjukkan wajah dari Ustaz Zuma namun yang pastinya dengan seringnya pihak Kristen ini berdebat ataupun diskusi dengan saudara-saudara kita muslim maka disini semakin terlihat bagaimana ajaran Islam tersebut adalah ajaran yang sempurna ajaran yang indah tentunya bagi manusia-manusia yang mau menggunakan akal pikirannya dan sebaliknya dari pihak Kristen malahan ini justru akan memperjelas bagaimana susahnya ajaran mereka untuk dipahami karena sering kali tidak bisa kita terima menurut akal pikiran kita nah mudah-mudahan video ini ada hikmahnya bagi kita semuanya dan terima kasih atas perhatiannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati